Kita ke informasi pertama pemirsa hari ini Lukas NMB dijatuhalkan akan menjalani sidang fonis. Namun lagi-lagi isu kesehatan menjadi alasan ketidakhadiran Lukas NMB di persidangan. Mantan Gubernur Papua Lukas NMB merupakan terdakwa kasus gratifikasi dan dugaan transaksi ratusan miliar rupiah. Sidang fonis mantan Gubernur Papua Lukas NMB terdakwa kasus dugaan transaksi dan penerimaan gratifikasi akan digelar hari ini. Sayangnya pengacara Lukas NMB Petrus Balapato yang memastikan bahwa kliennya tidak akan dapat menghadiri sidang pembacaan fonis yang akan berlangsung di pengadilan Tipikor Jakarta. Hal ini disebabkan oleh kondisi kesehatan Lukas NMB. Sebelumnya diberitakan mantan Gubernur Papua Lukas NMB jatuh dari kamar mandi Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat kemarin. Lukas pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta untuk mendapatkan perawatan. Kuasa hukum menyebut ada benjolan di kepala Lukas akibat jatuh di kamar mandi. Proses pengungkapan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Lukas NMB seringkali diwarnai drama. Dalam perjalanan kasusnya, KPK melakukan dua kali pemanggilan terhadap Lukas NMB. Namun Lukas sempat enggan menjalani pemeriksaan oleh KPK bahkan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Pemeriksaan perdana Lukas NMB sebagai saksi gagal terlaksana pada 12 September 2022. Lantaran Lukas NMB mengaku sedang sakit. Selanjutnya KPK pun layangkan surat panggilan kedua terhadap Lukas untuk menghadiri pemeriksaan pada 26 September 2022. Upaya panggil paksa juga tidak bisa dilakukan karena adanya arahan ribuan pendukungnya untuk berjaga di sekitar kediamannya di Jayapura, Papua. Tidak hanya itu, imbauan sejumlah pihak termasuk dari tokoh-tokoh Papua agar Lukas menjalani proses hukum dengan baik pun tidak dihiraukan. Bahkan Ketua KPK, Firly Bahuri, sempat mendatangi kediaman Lukas NMB di Jayapura. Namun Lukas tetap tidak bersedia menjalani proses hukum. Dalam kasus hukum yang menjerat Lukas NMB ini, penyidik menemukan adanya alokasi janggal anggaran yang terjadi di pemerintah Provinsi Papua. Penyidik juga akan mendalami transaksi keuangan tidak wajar dengan jumlah ratusan miliar yang dilakukan Lukas NMB. Selain itu, PPATK juga mengungkap adanya dugaan temuan transaksi setoran tunai kasino judi ke luar negeri yang nilainya mencapai 560 miliar rupiah. Penelusuran transaksi keuangan tidak wajar itu sudah dilakukan PPATK sejak 2017. Sementara itu dalam perjalanan sidang kasusnya, Lukas NMB sempat emosi hingga mengebrak meja karena disebut berjudi. Saat sidang lanjutan dugaan suap dan gratifikasi di pengadilan Tipikor Jakarta pada 7 Agustus lalu. Momen Lukas NMB mengebrak meja terjadi saat mantan Kadis PUPR Provinsi Papua, Mikael Kambuaya menyampaikan kesaksian pernah mendengar Lukas NMB berjudi di Singapura. Untuk pemerintah Republik Indonesia cukup itu. Ya. Biasa saya main judi. Ya. Tidak pernah main judi. Oke. Saya, 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 saya guru Papua. Tidak pernah main judi. Ya. Tim Liputan Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi.